Oke, apa fungsi adfos pada mesin last seri MMA 200KJB? Disini ada keterangan adfos dan welding current. Apa fungsinya dari adfos ini? Apakah berpengaruh di pengalasan? Atau tidak? Mari kita lihat. Yang pertama, saya akan mengelas tanpa menggunakan adfos. Dan dengan menggunakan adfos, kira-kira seperti apa hasilnya di pengalasan. Kita coba tes. Oke, di pengalasan pertama, tanpa menggunakan adfos atau ARC force, di pengalasan yang pertama. Dan di pengalasan atau langit-dengahin. Ini baru saja ini terlihatu formнаком. Atau tarbå kalau kamu menciptakan adfos untuk menggunakan adfos yang pertama. Saya akan meletangkan di pengalasan, membuat pengalasan saja yang pertama. Dan di pengalasan pada pengalasan một不了nya. selamat menikmati 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 jika dilihat ini sedikit melebar ya ini pengelasannya melebar yang terlalu yang terlalu ini terlalu yang terlalu yang terlalu yang terlalu yang terlalu Oke jadi ada perbedaan ya di pengelasan tanpa menggunakan adforce dan dengan menggunakan adpost ya Jadi di hasil pengelasannya hasilnya lebih melebar ya yang menggunakan adforce dan penestrasi untuk pengelasannya lebih dalam ya Jadi lebih lebar lebih cair untuk cairan dari kawat lasnya itu lebih cair jadi lebih bagus di penggunaan dengan adforce ya Jadi lebih enteng elektrodanya nyala apinya lebih besar ya Jadi ini mesin las yang seri MMA 200 GB Mesin las yang cukup murah Dengan harga kisaran di 5 jutaan ya atau harga terendahnya di 4 jutaan ya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih